Ada beberapa kasus yang terjadi dan banyak sekali dialami oleh klien kita Yaitu punya warung tapi pelanggannya mengatakan seolah-olah itu tutup gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bertemu kita semua Kayaknya tutup deh padahal buka gitu ya Dan ini banyak dialami oleh saudara-saudara kita Nah kalau Anda mengalami hal itu Maka apa yang harus dilakukan Anda bisa melakukan hal-hal berikut ini Yang pertama adalah ruatlah toko atau usaha Anda Diruat Anda bisa meruat dengan cara banyak hal Beberapa video saya sudah saya jelaskan cara meruat sendiri Atau bisa menggunakan garam ruatan di ruatan.com Yang kedua Anda bisa Menggunakan Yaitu sarana untuk penghilang sengkala Dan pendatang rezeki Atau pelarisan dengan azimah Bisa menggunakan sarana uang asma Itu untuk membuang sengkala dan Makna rezeki Supaya Toko yang mungkin dikirimi sandet oleh seseorang Tersingkir pergi Karena Seringkali Toko-toko yang seperti itu Memang kena sandet ya Atau sandet berusaha Usaha Padahal buka tapi telah tutup Nah yang terakhir Anda bisa berkahi tempat usaha Anda Dengan berkah doa-doa yang mustajah Anda bisa sholat Tuhan disitu Baca Al-Quran disitu Atau Anda wirid dengan tasbih karomah Atau tasbih karomah abad Baca di tasbihkaromah.com Dengan wirid rezeki Yang saya ajarkan disitu Dengan tasbih yang kita sudah doakan Terus nanti Anda bisa Doakan dengan garam Dengan air Dengan beberapa hal Yang bisa dibersihkan Di warung Yang Anda lakukan itu Akan membersihkan tempat usaha Sehingga warung Anda Dimudahkan rezekinya Dilancarkan rezekinya Banyak pelanggan yang datang Dan insya Allah berkah Rezekinya terkumpul Tidak cepat habis Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh